Intro Kapal penangkap ikan KM Daya Cipta terbakar di tangkahan PPN Pondok Batu Sibolga Akibat kebakaran ini, 2 ABK Marsudi Tanjung 35 tahun warga Sibolga dan Siregar 40 tahun warga Lubuk Tuko Tapanuli Tengah tewas dalam kejadian Dari informasi yang didapatkan, kedua korban tewas karena terjebak di dalam kamar mesin Sehingga pada saat api mulai membesar, keduanya tak dapat menyelamatkan diri Sementara para ABK lain ada yang mengalami luka bakar Seluruh korban luka dan tewas kemudian segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum daerah Sibolga Menurut informasi kronologis, KM Daya Cipta baru yang bersandar hendak bongkar ikan di dermaga tersebut Dan pada saat kejadian tidak ada pihak yang dapat dikonfirmasi Dugaan sementara penyebab kebakaran karena tabung gas yang meledak Api kemudian dapat dikuasai sekitar pukul 8.30 setelah pemerintah kota Sibolga menurunkan 4 mobil pemadam kebakaran Hingga kini kasusnya masih ditangani oleh pihak Polresi Bolga Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata Salam Triberata